Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan Anak-anakku siswa kelas 8 izinkan Bapak akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan di SMP negeri 28 Semarang tapi sebelumnya Bapak akan menyapa dulu siswa kelas 8 dimulai dari kelas 8A apa kabar siswa kelas 8A semoga senantiasa sehat dan ceria halo apa kabar kelas 8B ya semoga selalu sehat dan ceria bagaimana kabarnya kelas 8C ya semoga selalu sehat dan ceria bagaimana kabar kelas 8D ya semoga kalian juga tetap sehat dan tentu tetap ceria berikutnya bagaimana kabarnya kelas 8C ya semoga selalu sehat dan ceria berikutnya bagaimana kabarnya kelas 8F ya semoga tetap sehat dan terus ceria berikutnya bagaimana kabarnya kelas 8C ya semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu ceria dan yang terakhir bagaimana kabar kelas 8H ya semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu ceria anak-anakku kelas 8 perlu bapak informasikan terkait beberapa perilaku hidup selama masa pandemi COVID-19 yang pertama selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mohon perlindungan dari wabah COVID-19 yang kedua selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang ketiga istirahat cukup dan olahraga teratur yang keempat mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergisi yang kelima menggunakan masker ketika keluar rumah yang keenam jaga jarak dan tetap di rumah saja kecuali ada keperluan mendesak yang ketujuh jika ada kejala sakit segera datang ke pelayanan kesehatan dan yang ketiga delapan lakukan kegiatan yang bermakna dan senantiasa membantu pekerjaan orang tua di rumah berikut adalah informasi terkait dengan kegiatan penilaian akhir tahun yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 2 sampai 9 Juni tahun 2020 yang kedua seluruh siswa agar dapat mematuhi tata tertib yang dibuat oleh sekolah yang ketiga jika ada kendala terkait PAT secara daring silakan segera menghubungi sekolah melalui wali kelas sekolah siap membantu secara optimal yang keempat untuk pengembalian buku paket menunggu jadwal dari sekolah yang kelima informasi pengambilan rapor akan disampaikan melalui WA Group di kelas oleh wali kelas masing-masing dan yang terakhir selamat mengikuti PAT tetap semangat dan junjung kejujuran demikian anak-anakku kelas delapan yang Bapak cintai dan banggakan kami Bapak Ibu Guru dan para karyawan senantiasa rindu kalian semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!